Intro Diketahui soal seperti berikut 7 pangkat 3 dijumlahkan dengan 8 pangkat 3 kemudian dikurangi dengan 9 pangkat 3 yang ditanya yaitu berapa nilai dari operasi hitung bilangan dari pangkat 3 tersebut ada pun prosesnya yang pertama yaitu menentukan masing-masing nilai dari pangkat 3 tersebut kemudian yang kedua yaitu menentukan hasil operasi hitung bilangan tersebut nah dari soal kan tadi ada penjublahan dan pengurangan kemudian sekarang kita jawab kita harus mengetahui apa itu bilangan pangkat 3 nah disini sudah ada pengertian dari bilangan pangkat 3 bilangan pangkat 3 merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, misalkan gini 1 pangkat 3 berarti berarti dia ialah perkalian dari bilangan tersebut yaitu 1 dikali 1 dikali 1 hingga 3 kali maka dari itu kita sudah dapat menentukan nilai pangkat dari 7 pangkat 3 8 pangkat 3 dan 9 pangkat 3 kita tulis ya disini yaitu nilai dari 7 pangkat 3 ialah 7 dikali 7 kemudian dikali dengan 7 lagi sehingga didapatkan nilai dari 7 pangkat 3 yaitu sebesar 343 343 kemudian sekarang kita beralih ke 8 pangkat 3 8 pangkat 3 juga sama yaitu perkalian 3 kali dari bilangan tersebut 8 x 8 x 8 lagi hingga dihasilkan 8 pangkat 3 yaitu sebesar 512 kemudian selanjutnya yaitu 9 pangkat 3 9 pangkat 3 berarti 9 digalikan dengan 9 digalikan dengan 9 lagi kemudian didapatkan hasil dari 9 pangkat 3 yaitu sebesar 729 nah disini kan kita sudah mendapatkan hasil dari masing-masing bilangan pangkat 3 yaitu 7 pangkat 3 343 8 pangkat 3 yaitu 512 dan 9 pangkat 3 yaitu 729 kemudian selanjutnya kita yaitu menentukan hasil operasi dari ketiga bilangan pangkat 3 tersebut ada penjumlahan dan ada pengurangan ini penjumlahan dan ada pengurangan ini kedudukannya yaitu sama maka dari itu kita menghitungnya mulai dari kiri kita masukkan ya nilai dari 7 pangkat 3 yaitu 343 kemudian ditambah dengan 512 kemudian dikurangi dengan 729 maka yang harus kita hitun terlebih dahulu yaitu yang disebelah kiri karena kedudukannya sama ya penjumlahan sama pengurangan 343 ditambah 512 yaitu 855 kemudian dikurangi 729 jadi didapatkan hasil dari operasi hitung pangkat 3 ini yaitu sebesar 126 ini adalah nilainya jadi perhitungan 7 pangkat 3 ditambah dengan 8 pangkat 3 kemudian dikurangi dengan 9 pangkat 3 yaitu diperoleh nilai sebesar 126 126 ini dia hasilnya selamat menikmati selamat menikmati